Intro Pemirsa Anda masih bersama Atlus Dan kita lanjutkan perbincangan kita yang ceria ini Dengan bintang tamu kita Pita Hanidias menari Pita Tadi sudah ngobrol serius soal rencana ke depan Karir dari Pita dan Rinov Sekarang mau flashback tentang perjalanan Pita sendiri Dulu waktu kecil mulai latihan umur berapa Kenapa memilih badminton itu Pita Pertama kali main bulu tangkis itu umur mungkin sekitar 7 tahunan ya Ci Pas SD kelas 1 Karena sering nganterin kakak main bulu tangkis Jadi awalnya main bulu tangkis itu kakak Kakak tuh main bulu tangkis serius gitu di klub Iya di klub Terus? Terus karena sering nganterin Terus akhirnya bosen kan Ci kalau nungguin doang gitu Terus dikasih raket Raketnya masih diseret-seret Karena kan masih tinggian raketnya kayaknya Pak jalan raketnya Terus? Sampai akhirnya coba-coba Terus umur 8 tahun mungkin Ci itu mulai ikut latihan Seminggu dua kali, seminggu tiga kali gitu Itu di klub? Di klub Di klub kakak Waktu itu namanya medical history Di dekat rumah Di daerah? Di daerah Tangerang Oke Jadi Pit sebenernya latihan serius kakak Kita ikut-ikut aja Terus akhirnya 8 tahun mulai serius Iya Kenapa? Seneng udah? Karena seneng Karena lebih suka main-main daripada belajar ya Ci Oh bener Itu bener Itu bener Karena ngerjain PR terus gitu Akhirnya main bulu tangkis Tapi waktu kelas 6 Kalau nggak salah Ci Kelas 6 itu Oh sorry Ci Kelas 5 itu sempat mau udahan Karena? Karena merasa yang dikeluarin secara materi sama Papa itu Lebih besar ketika main bulu tangkis dibanding aku ke sekolah Oke Kenapa sampai mikirin sebegitunya Pita? Nggak tahu ya Ci Saya kalau ditanya sampai sekarang juga bingung jawabannya Kenapa? Tapi pada saat itu Kejadiannya lagi di kamar Terus bikin surat gitu Ci Suratnya taruh lewat bawah pintu Terus bilang kalau aku udah nggak mau main bulu tangkis gitu Ya ampun kita Sweet banget sih Karena kayaknya terlalu banyak yang dia keluarkan Maksudnya ayah bundaku keluarkan dan korbanin gitu Jadi maksudnya tuh nggak mau jadi beban lah ya Karena kalau tambahin bulu tangkis kan otomatis banyak biaya lagi Betul Itu nulis surat dulu? Iya nulis surat Ci Terus akhirnya dibalas sama ayah juga pakai surat Karena aku nggak mau keluar kamar aku kunci kamarnya Ya ampun Pita lucu banget sih Terus jawaban ayah apa Pita? Jangan berhenti karena cuma aku harapannya untuk jadi atif Pada saat itu adikku baru umur satu tahun Satu tahun atau dua tahun Ci Ya ampun Ya ibu juga ya maksudnya jawabannya itu Apa ya Bikin per hari Iya Artinya dia punya harapan yang besar gitu untuk kita Betul Sebegitu ayah tuh memang pengen anaknya jadi pemain gitu Pita ya? Ya karena kakak nggak mau terusin kan Ci Waktu SD kelas 6 terus lulus akhirnya dia pilih sekolah Oke jadi emang Pita yang diharapin untuk itu Terus gimana pada saat ayah nulis surat itu? Campur aduk ya Ci Karena satu sisi kan merasa udah Kayaknya udah deh nggak usah main gitu sekolah aja Dan itu memang awal mulanya aku suka pelajaran juga Ci Aku suka-suka matematika gitu-gitu aku baru Lagi seneng lah ya sekolah Iya lagi seneng belajar gitu Tapi sadar bahwa pilihan orang tua Aku yakin nggak salah gitu Jadi aku ngelanjutin lagi Ya ampun Aku baru tahu loh Maksudnya ada part yang Itu sangat berkesan pasti ya Pita Gimana ayah itu akhirnya meyakinkan justru Aku mau nih maksudnya walaupun berat mungkin ya Tapi aku mau Pita ambil jalan ini Terus setelah diambil gimana Pita Akhirnya sekolah SMP Ci satu semester Satu semester itu masuknya Kebetulan aku masuk ke kelas bilingual gitu Ci Terus sekolahnya kan dari jam setengah tujuh sampai jam tiga Udah Terus Iya terus abis itu Papa akhirnya ngajuin dispensasi untuk aku latihan pagi Terus aku sore latihan Jadi sekolahnya aku baru masuk setengah sepuluh Sampai aku jam tiga Terus aku latihan lagi sore Karena aku Di semester kedua itu Ayah udah mau masukin aku ke Jaya Raya Jadi memang udah ada plannya Terus berhasil Kak Memasukkan di semester kedua itu Iya Akhirnya aku pindah di semester kedua Ci Sekolahnya pindahkan ke Ragunan Aku mulai masuk di Asrama ke Jaya Raya Academy itu 2011 2010 akhir lah Ci beberapa bulan Terus 2011 Sekitar pertengahan tahun aku masuk ke Pusdiklad Yaitu main single Main single Main single Ceritanya main single dilatih sama? Dilatih waktu itu masih sama Mbak Ratih Mbak Ratih Komala Dewi Terus setelah single gimana perjalanan kok pindah sektor? Enggak berprogres pastinya kan Ci Terus juga aku waktu main single Sembari main double juga sama Asti Ngerangkep? Iya ngerangkep Dan kebetulan yang berprestasi di double nya gitu Ci Sampai akhirnya 2013 Akhir Mbak Ratih memutuskan aku dipindah ke double gitu Tita oke-oke aja? Iya terima aja Ci Oke Kadang-kadang usia segitu kan belum mau terima ya Maksudnya pengen tetep main single tapi ini Tita enggak ya? Enggak Oke 2013 pindah ganda dilatih Ganti dong pelatihnya? Ganti Si Lani sama Mas Erwan waktu itu Nah terus Pertama kali partneran sama Zaraf aja Sekitar kurang lebih 2 tahun Itu progresnya lumayan Ci Cuman mungkin secara target pelatih Tidak memenuhi gitu kan Ci Sampai akhirnya dikasih pilihan mau partner Firni atau lanjutin sama Faza gitu Terus akhirnya aku pilih partner sama Firni dari 2015 sampai 2017 Setahun itu Itu gimana progresnya? Alhamdulillah progresnya bagus ya Ci Sampai akhirnya bisa masuk pelatnas kan karena bareng sama Firni juga gitu Ci Jadi pertama masuk pelatnas 2017 2017 Gara-gara Karena Waktu itu Awal mulanya Pratama utama diadain lagi kan Ci Oh makanya di Tarik gitu Ya butuh Butuh atlet Pratama gitu 2017 partner Firni Berarti ganda putri Ganda putri Masuk pertama Ke pelatnas Nah terus setelah di pelatnas Setelah di pelatnas Terus kurang lebih setengah tahun ya Ci Ya setengah tahun progresnya tuh Ya disitu-situ aja gitu Ci Tapi udah gak rangkap up Masuknya gak? Ganda putri aja Ganda putri aja Oke Terus sesekali main di AJC doang Ci AJC main mix Terus Habis itu Setelah AJC itu Kalau gak salah ada Malaysia Ci Apa ketuker gitu Terus itu Mulai merasa Masih bisa bertahan gak ya? Masih bisa bersaing gak ya? Mulai ada keraguan Iya betul Karena Yang barengan aku tuh prestasinya bagus-bagus kan Ci Siapa aja Fit? Banyak banget Ci Salah satunya mungkin Pada saat itu ada Jousa Ada Saren Ada Ripka Ana Ada Fadia Agatha juga Maksudnya tuh Dan mereka merasa Dan banyak ya Iya betul Ci Sampai akhirnya Sebelum AJC Mungkin sekitar sebulan Atau dua bulan gitu Ci Ayah nanyain Mau di Platnas ini Mau main bulu tangkis aja Mau fokus aja Atau mau sambil kuliah Katanya gitu Karena Dibuka opsi gitu ya Dibuka opsi Karena maksudnya aku juga Sudah lumayan banyak ngeluh gitu loh Ci Kayak aku pertandingan Belum pernah juara Sampai setengah tahun itu Gitu kan Gak usah juara Ci Semifinal aja aku gak ada Gitu kan Jadi kayak Bisa gak sih bertahan gitu Banyak pertanyaan ke diri sendiri Sebenernya sebelumnya Sampai akhirnya Aku bilang Yaudah tunggu Lihat satu tahun ini dulu Kalo sampai akhir tahun Gak ada juara Yaudah tahun depan Daftar kuliah Maksudnya Sembari sambil kuliah Kalo masih Di Cipayung juga Gitu Sampai akhirnya Partner sama Rinov itu Dadakan banget kan Ci Jadi Rinov lagi di Singapur Pertandingan Internasional Series Kalo gak salah Itu dia ngechat Ci Ngechat WhatsApp Kalo WJC Main mix Mau gak gitu Aku pikir itu bercanda ya Ci Terus akhirnya aku Akhirnya aku bilang Ya kalo ada yang mau main sama gue Ayo aku bilang gitu Boleh aja gitu Yaudah partner sama gue ya Gitu latihan Jadi latihan aku cuman Kedapetan mungkin Ditotalin Seminggu kali Ci Jadi 3 Senin Jadi dia kan pulang dari Singapura Sisa waktu 2 minggu Ci Jadi Senin sampe Rabu Aku Latihan Dimix Kamis sampe Sabtu Aku di Ganda Putri Ya ampun Minggu depannya Minggu depannya Pun gitu kan Ci Nah Kebetulan Aku waktu WJC itu Gak main bergu Ci Aku gak main bergu Jadi Rinov itu Berangkat duluan Karena dia main bergu Karena main bergu Jadi itu Gak ada latihan lagi Bareng gak Gak ada Sampai akhirnya Hamin satu perorangan Astaga Pita Kok ternyata Gak segampang itu juga ya Terus Ceritanya Di WJC itu gimana bisa akhirnya Di WJC Latihan seminim itu loh Padahal Enjoy kali ya Ci Jadi mungkin Rinov kan salah satu yang diunggulkan Di ganda campuran Pada saat itu Betul Aku lebih Apa ya Ci Menggunakan Menggunakan Bukan menggunakan Kayak Rinov udah percaya nih sama aku Dan pelatihnya juga Kasih kepercayaan ke aku Untuk partneran sama dia Gitu Jadi aku memaksimalkan aja Luar biasa ya Berarti kalo ngomongin hasil Di luar dugaan dong Pastinya Ci Banget Di luar dugaan Banget Banget Karena dari bawak pertama aja Om Keto bilang Bagan aku tuh berat gitu Karena Rinov itu Sebelumnya sama Angel itu Kalah sama pasangan Jepang Yang bawak pertama nanti aku ketemu itu Waktu di Final India Terus aku mikir Aku gak pernah main mix gitu Angel yang udah main mix bagus aja Terus Dia kalah gitu Terus aku gimana gitu Itu posisinya Kejadiannya Main setelah aku Main double kalah Bawak pertama Ci Oh gitu Itu Berarti Berarti Perasanya Emang jadi gak enak ya Maksudnya Membayangkan main double kalah Terus musuhnya Di double kalah gak gampang Wah Itu luar biasa Tapi kenapa bisa ngelewatin gitu Padahal musuhnya kan gak gampang gitu Banyak yang dukung Ci Dari circle ku Maksudnya yang pasti keluarga Terus pelatih Dan orang-orang yang deket sama aku pada saat itu Percaya bahwa aku bisa lewatin Sebenernya lucu sih ini Ci Aku dari kalah sama Saren Itu Belum ganti baju Tapi aku harus pulang Ke hotel Karena aku harus ganti baju kan Maksudnya aku harus ambil baju lagi gitu Di perjalanan itu Aku gak ganti sepatu Aku gak ganti baju Terus aku pesan grab Ci Gatau memang maksudnya Allah itu Kirim orang baik banget ya Ci Grab itu gak mau dibayar Ci Karena aku di jalan nangis Kak aku kalah kan Terus aku nangis Aku diem doang gitu Terus Bapaknya tanya Nanti turun dimana Di lobby aja pak Tapi aku sambil nangis gitu Sampai pas nyampe Bapaknya bilang Gak usah Gak usah dibayar ya gitu Tapi yang penting Berhenti nangisnya gitu Ya ampun Ya ampun Ya itu mungkin Udah Akhirnya ya Udah Perjalanan yang di Dilewati Dan iya Tuhan membukakan jalan pada akhirnya Aduh Pemirsa Nanti dulu Lanjut lagi sama kita Tentunya setelah yang satu ini Tentunya setelah